Nah ini, yah gila Gak pake Ini pake Keranjang belanja Oke guys Selamat hari minggu semuanya Kembali lagi di program kita Sun Molor ya guys ya Kita kabur sebentar Karena baru dapet izin Jalannya Jam 11 Hari minggu Setiap Allah Tinggal apalah Yang penting Dapet izin Itu sepuh Perumahan guys Kemarin lusa Malem Itu gue naik ride kan Sendirian Nah itu Gue habis bersihin rantai motor ini kan Pake pelumas rantai juga sih Bersihinnya Nah waktu gue pake naik ride itu Oper giginya buset Keras banget Ini kurang pelumas atau gimana Padahal gue bersihin rantai motornya itu pake pelumas Sampai bersih Keras banget kalo ganti-ganti gigi Akhirnya gue kasih pelumas motul sih Itu cuman pelumas motul ini Gak enaknya Dia kalo Belum meresap banget Atau belum lengket banget di rantainya Dia kayak nyiprat-nyiprat gitu loh Di bodi motor yang bawah Nah itu susah banget dibersihin Kalo di cuci ya Cuci aja dia masih lengket Udah digosok pake kain microfiber ya Itu masih lengket Dia bakalan coot Dari bodi motor Kalo Dikita olesin minyak kayu putih Nah kalo dioles minyak kayu putih Dia rontok tuh Udah kayak itu loh Kalo di mobil Apa Sisa-sisa aspal Sisa-sisa aspal yang baru Nah nempel di bodi modi bawah mobil Nah itu Triknya pake minyak kayu putih guys Nilanginnya Aduh aduh Oh iya ini motor tadi pagi Abis gue cuci guys Ini masih bersih banget Sebenernya itu Gue paling males Kalo abis cuci motor Itu langsung Gue buat jalan Sayang banget Motor lagi bersih Enak gitu loh Mandang motor lagi bersih guys Buset Udah macet aja nih Aduh Iya ini jalan Ijen Tadi pagi pasti ditutup cuci Disini Soalnya buat CFD CFD CFD-nya selesai Jam 10 Kalau gak salah Nah baru setelah jam 10 Itu dibuka Gimana nih Ya Allah Aneh-aneh pokoknya Orang-orang itu Ada fotografer Wih cakep cuci Masih ada aja ya fotografer Jam segini Kirain udah pada cabut Kalau di Canggar Kapan ya Bulan lalu kayaknya Gue ke Canggar Wah itu kumpulnya Orang-orang San Mori Tapi berangkat dari sini Jam Sembilan Wah itu masih banyak Sampai sana Fotografernya Lah ini tadi di Ijen ya Sendirian dia lagi tadi Nanti kita cek ya Di Instagram Biasanya sih Kalau gak hari Minggu Malem Senin tuh Udah banyak tuh Fotografer yang upload Di sosmed tuh Di Instagram Itu Nanti kita beli ya Fotonya Kalau bagus Nah ini jalan jelek juga nih Di Malang Depannya OM Sama Atos Tapi kalau sebrang tuh Depannya Matos tuh Kemarin udah diaspal ulang Nah kalau ini Tembelan semua nih Kalau gak salah ya Tahun lalu apa ya Ada yang meninggal sih Pakai CBR 250 tuh Ngebut dia Tengah malem Terus kena Apa namanya Ya kena ini Tambal-tambal anaspal nih Ngebut dia Lar Udah langsung Kalau kata Pak Luhut Langsung check out Di tempat Ya gak dapet depan deh Tadi gue diajak ngobrol cuy Sama orang di lampu merah Barusan aja Tapi gak gue rekam Lucu padahal Dia tanya Oh dia Bonceng anaknya Di depan Motornya OM Bagus ya Katanya gitu Terus gue denger kan Gue sapa Terus dia bilang Ini barunya Dapet mobil bekas Brio Mas Kayak di depan Waduh Gue bingung jawabnya Iya Gue jawab gitu doang Iya betul OM Gak enak soalnya Kalau bahas Ya bahas nominal Paling gak enak Ini kita masuk Kawasan Kalau gue nyebutnya Kawasan UIN Nah ini kampus UIN Ini kalau sore guys Waduh Mantap Macetnya Soalnya jalannya sempit Iya kan Bagi dua nih Mobil udah gak bisa selip tuh Kalau kayak gini Gak bisa selip Gak bisa nyalip Maksudnya Gila nih Ini dari arah batu Turun ke Malang Macet gak cuy Nanti kita pulangnya Lep belakang aja Kali ya Jadi gak kena macet Kayak gini Harusnya tadi berangkat Lep belakang juga sih Tapi gak kena kayak gini nih Macetnya mantap Kayaknya sih gak terlalu rame ya Arah batu ini Kayaknya sih Oke cuy Kita udah Menaiki Ini ya Eh melewati Jalan arah batu Abis ini kayaknya Nampai Jalan timpak 3 Kayaknya ya Jalan ini juga Penuh tempel-tempelan asfal ya Ini kalau mulus Aduh cakep sih Lihat kameranya aja nanti Guys Eh lihat videonya aja Nanti kan kayak goyang-goyang gitu ya Ya itu akibat Jalannya Bergelombang sih Banyak Tembelan Nah ini Yah gilang Gak pake elop Gak pake Keranjang belanja ya Nah ini jalan timpak 3 cuy Ada hotelnya Jalan timpak 3 itu Fokus di Dino Knowledge Tentang Dino Nah kalau anakku Nyebutnya Dino Land Bukan jalan timpak 3 Tapi Dino Land Doyan banget Dia diajak ke situ Nah Ini yang unik ya Abis ini ada masjid Dijual tapi Mayangin Nah ini nih Masjid dijual Nih Sudah tulisannya nih Gua belan-belan ya Dijual lagi Masjid 3 juta per meter Nih Segede gaban nih Was Apa Balehonya Gila Aneh ya Nggak tau sih Kalau buat gua Aneh cuy Biasanya Biasanya masjid itu Wakaf kan Ya di Dihibahkan Lah ini dijual lagi Kenapa ya Apa Awalnya ada Perorangan Gitu Atau yayasan Gitu ya Dia yang bikin sendiri Nah Terus ngetahu kenapa Dijual Ini kalau nggak salah Jatipak satu nih Masuk Kalau nggak salah ya Nah Betul kan Kalau ada wahana-wahana Gini nih Jatipak satu Masuk sini Tuh Pemandangannya Cuy Ya kan Udah kelihatan Bukit-bukitnya Nah Ini kalau lurus Tuh Ada gapuranya Itu ya Itu kita Ke Gunung Panderman Gunung yang Daerah batu Sini tuh Cakep tuh Gunung Buat pemula Pemula tracking ya Latihan tracking Cakep Kalau nggak salah Tracking Setengah jam Itu udah Sampai di Latar Ombo Namanya Nah itu Kayak Iya Tanah Lapang gitu sih Lumayan lapang Biasanya buat Orang-orang istirahat Kenapa Antri Ke kanan semua Ke kanan itu Ada Oke Masuk Kalau ke kanan ini Wilok kanan situ Itu namanya Villa Songgoriti Kawasan wisata Songgoriti Bagus Sebenarnya tempatnya Cuman citranya jelek sih Ya Banyak Pasangan muda-mudi Ke villa Itu loh Gak berani sih Tidak berani sih Sepih Cocok Rezeki nih Kalau Nggak salah pilih Jalur ya Nah satu lagi cuy Ini gue lagi Pelajari juga ya Kalau lagi tikungan nih Jangan Turunin gigi Karena apa Nah itu yang bikin selip tuh Kan putaran roda Tiba-tiba Pelan ya Nah itu yang bikin selip Makanya Tapi ini gue juga lagi Karena udah gak Ini ya Udah kayak Di alam bawah sadar gitu loh Kalau Kalau agak berbahaya Pasti Nge-rem sama Turunin gigi Nah Kalau tikungan Nggak boleh Ngeri selip Itu tadi Oke Lumayan ya kan Tadi kalau sepi Sampai sini Cap sih Jalan Lumayan lah Tadi dapet Berapa kali tikungan tuh Sepi Nah ini lu Kalau ke Cobaan rondo Itu belok kiri Sama Namanya Taman labirin Apa ya Terus ada cafe B juga Banyak Disitu Bagus Buat outbound Juga oke Ini ibu-ibu Gimana Ampun Ya ada apaan nih Depan Aduh Nggak tau lah Kayak ulet Anjir Ya kan Suasanya Eh Hawanya disini Itu dingin Gitu Enak banget Tuh Pemandangannya Lumayan lah Ya kan Cuaca Cukup cerah Wah ini Kalau nggak Orang nggak Afal Baik sih Di kebablasan Ke kanan Dimana Coba Kita kemana Itu di bawah sungai Buat arung jeram Kalau nggak salah Jadi Arun semen lagi Kalau nggak salah Nah itu arung jeram tuh Startnya disitu tadi Di bawah ini Startnya arung jeram Cocok sih Gue pernah sih Sekali Enak Nah nanti Kalau arung jeram tuh Turun ke bawah Nah Terus di Nggak tau ya Agak kesana kayaknya Itu ada kayak Dam gitu Gitu guys Nah nanti Kita itu Turun lewat dam itu PUS Gitu Wah cakep sih Ngeri sih Damnya Berapa meter Empat atau lima meter Tingginya Ya Ada dam ya Disitu ya Gimana turunnya Coba Oh inilah Sini Keren juga sih Itu Nanti nggak jauh bocil Kapan-kapan Oke Cukup nggak nih Cukup Apa ini Pemancingan cafe Cakep nggak Cakep nggak Wah ini sungai Kita berhenti sini Kali ya Ya tapi Nggak ada pinggirannya Ngeri Banyak mobil lewat Tuh di bawah sungai Itu Ya kan Cakep cuy Sungainya Lihat Wah itu ada Mobil semasuk Siti Masuk situ Kali ya Ini enak Warung bukit Ini kan Warung Cakep Kita Disini aja Cakep Aduh Aduh Keren Keren Keren